5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2 kegemaranku Sub tema 2 gemar menyanyi dan menari pembelajaran 1 Apakah adik-adik punya kegemaran? Apakah kalian gemar menyanyi atau kalian gemar menari? Nah hari ini kita akan belajar nih tentang kegemaranku menyanyi dan menari Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama Nah disini ada lagu Kasih Ibu Ciptaan SM Muftar Ayo adik-adik coba kita nyanyikan bersama Kasih Ibu Ciptaan SM Muftar Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi tak harap kembali Bagai sang surya Nah ini tadi lagu Kasih Ibu Adik-adik tentu bisa ya menyanyikannya Kasih Ibu kepada kita itu tak terhingga sepanjang masa Jadi kalian juga wajib nih menyayangi ibu kalian masing-masing Taukah adik-adik tentang lagu tersebut? Lagu tersebut bercerita tentang apa ya? Ya lagu tersebut bercerita tentang ibu yang selalu menyayangi anaknya Perhatikan syair lagu Kasih Ibu Lalu kita akan baca kalimat di bawah ini Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan lagu Dan beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan syair lagu Nomor 1 Anak itu menyayangi ibunya Apakah sesuai dengan lagu tadi? Iya sesuai maka kita centang Lalu yang kedua Anak itu tidak menyayangi ibunya Nah tidak boleh ya adik-adik ya Kita harus menyayangi ibu kita Lani senang menari Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam Lani suka menari menirukan gerakan burung adik-adik Ya jadi Lani ini suka menari dan suka menirukan gerakan dari alam Salah satunya ada gerakan burung ketika terbang Lani juga suka menirukan gerakan daun yang berguguran Nah adik-adik Nah adik-adik gerakan tari itu ada yang digerakan secara cepat Ada yang digerakan secara lambat Begitu juga kalau kita menirukan gerakan-gerakan alam dalam tari kita Ada yang termasuk gerakan lambat Ada yang termasuk dalam gerakan cepat Kamu harus memperagakan ya gerakan burung terbang misalnya adik-adik Ada gerakan lambat dan ada gerakan cepat Perhatikan gerakan-gerakan di bawah ini Lalu adik-adik bisa memberikan pendapat Apakah gerakan itu termasuk lambat atau cepat Nah disini ada beberapa gerakan ya adik-adik ya Kita akan tentukan bersama apakah gerakannya ini cepat atau lambat Yang pertama adalah daun berguguran Nah adik-adik kalau daun berguguran itu termasuk gerakan cepat atau lambat Nah untuk daun berguguran itu termasuk gerakan yang lambat Kecuali jika ada angin yang kencang bisa jadi gerakan daunnya cepat adik-adik Berikutnya burung terbang Ya burung terbang itu termasuk gerakan cepat Kucing berlari Itu termasuk gerakan cepat Pohon ditiup angin sepoi-sepoi Jadi anginnya tidak terlalu kencang itu sepoi-sepoi adik-adik Berarti termasuk dalam gerakan lambat Ombak di pantai Ombak di pantai itu cepat adik-adik Nah itu tadi macam-macam gerakan alam pada tari Adik suka menari Adik menari di depan kaca Kakak melihat sambil tersenyum Kakak menasihati adik Latihan membuat adik pandai menari Apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita tadi yang menasihati adiknya Pasti setuju ya adik-adik ya Kalau menasihatinya dalam hal yang baik Apakah yang dilakukan kakak itu benar? Ya kalau kakak menasihati hal yang baik berarti kakaknya benar adik-adik karena menasihati sesuatu yang baik untuk adiknya Apa pendapatmu jika adikmu suka menari adik-adik? Nah kalau adik kalian suka menari bagaimana nih adik-adik pendapatnya? Kita harus bagaimana? Ya kita harus mendorong mereka untuk rajin berlatih Memberi nasihat, memberi semangat kepada adik kita Nasihat apa yang dapat kamu berikan kepada adik nih? Ya nasihatnya mungkin ya harus selalu berlatih supaya bisa Supaya lebih jago, lebih baik saat menari ya Terus menasihati juga saat menari harus tahu waktu Supaya tidak lupa belajar itu juga termasuk nasihat yang baik adik-adik Apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari? Nah kalau adik kalian ingin menjadi penari apa yang harusnya adik kalian lakukan? Ya adik kalian harus berlatih dengan giat, berlatih dengan tekun Lalu bisa ikut les tari ya Harus serius waktu latihan menari Itu boleh adik-adik, itu yang harus dilakukan Adik kalian atau kalian yang ingin menjadi penari Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik tema 2 kegemaranku Subtema 2 gemar menyanyi dan menari pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!